Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan semua, selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipotik daripada satu sumber o bulan. Sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dengan menekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita ataupun kenyataan daripada Putri Sarah apabila mengatakan dan mendedahkan. Samsul merayu kata masih sayang dan dah masih 4 tahun beliau blog, whatsapp, dan juga media sosial yang lain kata Putri Sarah. Pergaduhan di media sosial makin berlarutan sehingga hari ini apabila pengarah sensasi Samsul Yusuf dan juga aktus Putri Sarah Liana saling lawan membalas dengan membuat tuduhan di media. Dan masih memberi beberapa bukti dan menanyakan bukti di mana. Menjawab dekauan mengaku mempunyai hubungan dengan lelaki lain, Putri Sarah meminta Samsul untuk mengemukakan bukti kuku tanpa borak kosong. Jangan cakap sahaja buktikan mana. Tuduhan Yusuf 44 muka surat, satu bukti pun tiada. Siapa yang gunakan mama papa ataupun datuk Yusuf dan juga datin Fatima untuk meraih simpati. Dua tahun tinggal bersama dan mereka menjadi saksi segalanya. Tak heranlah kaki spin macam ni kalau buapak sendiri pun dah kena blok empat tahun. Tak balik raya pun dah empat tahun cukuplah sandiwara Yusuf. Siapa yang merayu nak jumpa? Dah lama terakhir takdir bro, kata Putri Sarah. Dan beberapa etikel ataupun whatsapp yang telah diberikan oleh Samsul kepada Putri Sarah adalah Seperti begini Salam istriku Sarah, saya nak jumpa dan harap kita berbincang tentang masa depan kita dan anak-anak. Sama ada awak mahu bersama atau tidak ataupun kita duduk sama-sama. Selesai cara baik, ya cukuplah dengan apa yang dah berlaku. Saya ikhlas cakap dari hati, saya harap. Sarah baliklah rumah walaupun kejap kita cakap baik-baik. Saya demi Allah tak mahu bergaduh lagi dan pencangkan masalah ini, kata Samsul. Walau awak marah dan benci saya, saya tetap tak mahu anak-anak membesar dan membenci lihat etikel ibu bapak mereka bergaduh. Saya nak jumpa you after your file news juice eh, kata Putri Sarah. Dan itu adalah satu antara whatsapp yang Samsul kirim kepada Putri Sarah. Tambah ekstis berumur 37 tahun ini, dia memang tidak ingin bertemu dengan Samsul yang digelar seorang kaki putar cerita. Dalam pada itu juga pemilik nama Putri Sarah, Liana Megat Kamurudin, menegaskan dia sudah lama menerima takdir suaminya berkawin dua. Malah katanya lagi, sejak awal lagi dia minta dilepaskan secara baik, namun Samsul yang enggan melepaskan cerai. Pada hari selasa lepaskan cerai yang sepatutnya dilakukan, Samsul Yusuf ditanggukan apabila Putri Sarah enggan menarik semula, saman terhadap madunya Irakazar selain pengarah tersebut meminta pengurangan bayaran nafkah anak-anak. Berikutan tiada lafas cerasi daripada Samsul, proseding dijangka akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai JKP pada 25 Mei di depan Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas. Terdahulu, Samsul bersetuju dengan permohonan cerai Putri Sarah pada 10 April lalu. Media melaporkan sesi pendamaian antara Samsul Yusuf dan istri pertama Putri Sarah Liana melalui JKP di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jawi pada 24 Mac lalu menemui jalan buntu apabilah, Putri Sarah enggan berbincang sebilik dengan Putri Samsul Yusuf. Pada 7 Mac lalu, Samsul dan Putri Sarah diberintahkan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur supaya melantik wakil JKP dalam kes permohonan pencerayaan mereka. JKP merangkumi anggota keluarga yang rapat pasangan dan mereka dilantik bagi memberi penasihat dan mencari jalan penyelesaian. Dan sebelum ini Putri Sarah selaku penyelesaian memfailkan permohonan pencerayaan di Kuante Pendaftaran Mahkamah Syariah Kuala Lumpur mengikut seksion 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 pada 16 Januari lalu. Putri Sarah dilaporkan dengan memfailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu tidak menemui jalan terbaik selain enggan bermadu selepas Samsul membuat pengakuan bernikah dengan Ira Kazar sebagai istri kedua awal tahun ini yang mana disaksikan oleh pelakon veteran bapak kepada Ira yaitu Kazar Yudin Sesi. Saudara dan saudari semua untuk Gurikon, Putri Sarah dan Samsul Yusuf ini berkahwin pada 8 Mac 2014. dan hasil perkawinan mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Syekul Islam yang berusia 6 tahun dan juga sumaya 4 tahun. Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dengan menekan dotang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada Anda dari semasa ke semasa. Jadi itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian berita selanjutnya. Dan tidak lupa kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, saya ingin berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan apa juga pekerjaan yang Anda lakukan, semoga memperoleh hasil yang lebih dan lebih. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, subscribe channel ini, follow channel ini, supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini dalam negara ini yang saya akan kongsikan kepada Anda dari semasa ke semasa hanya dalam channel berita Malaysia Kini TV ini. Sekian dan terima kasih, semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan.